assalamualaikum salam sehat bro ada permintaan yang sudah beberapa kali tidak saya buatkan karena saya tidak punya alatnya yaitu cara mengukur arus mesin las saya akan saya cari akan saya praktekkan namanya simulasi saja saya akan menggunakan switching seperti ini ini anggap saja mesin las mesin las itu pasti ada positifnya yang untuk ujung las sedangkan ini negatifnya biasanya kalau kabel las pasti kabel besar sekali jadi anggap saya negatifnya ini negatifnya biasanya di plus saya contohkan agar tidak salah biasanya ini misalkan ini yang akan kita las biasanya ini yang nempel di bodi dan ini ujung lasnya oke untuk menentukan besar arus karena mesin las ini arusnya besar sekali jadi mahal untuk airsunnya jadi sebetulnya sudah saya katakan kita bisa membuat airsun ding dengan kabel yang digunakan seperti ini jadi kalian tidak perlu semuanya kita hanya membutuhkan potensiometer nilainya berapa saja agar bagus saya buat wah panjang ini saja jadi ini nanti untuk digambar saya buat lingkaran saja tapi saya simulasikan dahulu dan arusnya saya juga belum tahu pasti di atas 100 ampere mungkin mungkin bro saya juga belum pernah menggunakan mesin las tapi untuk praktek kali ini walaupun simulasi hubungan kabel atau saya gambar saja nanti salah biasanya seperti ini las kotak dan ini kabel negatifnya jadi kabel negatif ini kita buat sebagai airsun jadi kalian pasang disini satunya ini potensiometer satu lagi terserah ini tergantung percobaan kalian bisa pasang dimana saja oke untuk percobaan ini saya akan pasang di ujung dan di ujung bisa disini nanti kalian pasti paham saya soal dari dahulu dan untuk kabel ini walaupun arusnya besar tidak masalah menggunakan kabel-kabel kecil seperti ini jadi saya menggunakan kabel kecil untuk untuk deteksi arusnya yang menggunakan potensiometer oke saya soal dari dahulu oh satu lagi oke dalam percobaan ini saya hubungkan pin potensiometer satunya lagi ke ujungnya saja ingat bro ini bisa kalian pilih ini kita hanya menentukan besar tegangan akan kita detect paham ya bro kita praktek saja saya solder dahulu oke seperti ini saja kalian lihat ini saya menggunakan 10 kg kalau tidak salah bebas berapa saja lebih besar lebih baik jadi ujung satunya kalian pasang di negatif kemudian ujung satunya pasang di negatif akhir kemudian pin tengahnya sebagai pengukur tegangan untuk menentukan besarnya arus yang mengalir dalam membuat ini tentunya kepresisian tergantung hasil percobaan mudahnya misalkan kalian ukur saja di arus input pln misalkan ini pln kalian ukur besar arusnya misalkan disini 220 volt kemudian disini terbaca 1 ampere ini misal bro jadi dayanya kita hitung kira-kira 220 volt 220 kali 1 220 volt paham ya bro 220 kali 1 sama dengan 220 volt kemudian ini misalkan saya juga tidak tahu misalkan V out nya tegangan mesin NAS nya ini 12 volt jadi kita hitung ya besar arus jadinya jadi saat kalian coba besar dayanya 220 volt jadi kalian hitung saja watt nya kira-kira besarnya I daya dibagi tegangan jadi sekitar 220 dibagi tegangan ini ini didapat sekitar sebentar sebentar saya hitung oke ini didapat sekitar 18,3 ampere jadi dalam membuat ini kita mengandalkan multimeter pada umumnya seperti ini jadi kalian set caranya pada saat dicoba ini contoh 220 volt untuk mendapatkan 18,3 kalian set saya disini kalian pilih di tegangan mili biasanya kalau multimeter yang tidak otomatis ada mili seperti ini 200 mili dan kalian set kalian buat patokan saja misalkan 1 ampere 1 mili volt oke akan saya praktekan saja agar lebih paham ini ujung satunya saya gabung disini dahulu pemasangan potensiometer terbalik tidak masalah bro dan jangan khawatir tidak akan terbakar ini saya contohkan di ujungnya saja saya pasang jadi bebas letaknya tergantung ini karena saya simulasi saya akan mencoba sampai 1 ampere 2 ampere saja hanya untuk membuktikan bisa terbaca positif saya pasang dahulu oke bro ini saya tidak ukur yang sebenarnya saya simulasikan saja agar kalian paham saja terlihat mencuk positifnya sudah di beban terlihat 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 positifnya kemudian ini negatifnya oke negatifnya saya pasang jadi pada saat ini saya nyalakan artinya kita mulai mengelas dan kita ukur tegangan nya oke saya coba ukur saja mudah-mudahan ini besar hasilnya Jadi ini kita membuat pengukur arus tanpa ersan Oke, 1 meter di ujung negatifnya Jangan sampai salah Cara mengukurnya Kemudian 1 meternya lagi di kaki tengah potensiometer Oke, bro Misal, ini misalkan Saya nyalakan dahulu Ya, sudah terukur Ini misalkan, bro Sudah terlihat Misalkan, bila 1 lampu 1 ampere Sekali lagi, misalkan Kita nyalakan Ini Agar ini terbaca Ini terbaca 5,6 milivolt Kemudian, kita misalkan Ini 1 ampere Jadi kita atur potensiometernya Oke, saya set potensiometernya Agar didapat 1 Oke, seperti ini Jadi kalian menggunakan meter yang murah-murah saja Misalkan meter-meter yang harganya sekitar 40 ribu atau 30 ribu Jadi kalian set di Milivolt Karena ini satuannya Dalam kabel biasanya milivolt Jadi tinggal kalian set saja seperti ini contohnya Misalkan 1 ampere Walaupun ini pembacaannya milivolt Kita anggap saja ini 1 ampere Oke, kemudian 2 ampere Saya tambah beban Kalian perhatikan Pasti terbaca 2 Artinya 2 ampere Paham ya, bro? Cara membuat Pengukur arus pada mesin LAS Oke, agar terlihat menarik Saya buat 5 cm saja Seperti ini Saya buat lingkaran Kalian perhatikan Dari negatif Jadi saya pasang di tengah Agar kalian lebih memahami juga Jadi saya menggunakan Sepanjang 5 cm saja Ingat, bro Satu di negatifnya yang kalian ukur Kemudian satu lagi Di potensiometer tengah Oke, sudah milivolt Terlihat Saya coba beri beban Sorry Saya coba beri Saya cek dahulu Positif, benar Oke, anggap saja Ini 5 ampere Ingat, bro Ini hanya misal saja Jadi misal ini Kita hasil pengukuran 5 ampere Kita set saja 5 ampere Tadi 1 ampere Ini saya buat di 5 ampere Jadi tinggal kalian set saja Apa yang kalian inginkan Seperti ini Paham ya, bro Ini bila kita tambah beban Bila bebannya sama Dia pasti akan double 10 Mantap Oke, bro Terima kasih telah berkunjung Salam sehat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton